Seperti yang terlihat di operasi pasar di Pasar Tanjung Jumper ini, petugas dari Bulog sejak pagi menggelar pasar murah beberapa kebutuhan pokok, seperti minyak goreng, beras, dan gula pasir. Di operasi pasar ini, beras dibangrol dengan harga 8.100 rupiah per kilogramnya, gula 12.000 dan minyak goreng 11.000 rupiah. Operasi pasar ini diharapkan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru yang sudah menjadi tradisi selalu naik. Hal ini juga disambut baik oleh beberapa pembeli. Dengan harga yang murah daripada harga di toko, kebutuhan pokok beberapa minggu ke depan dapat terpenuhi dan tidak menjadi beban, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru. Apa ini, Bu? Membeli beras. Kenapa membeli beras di sini, Bu? Beras di sini murah. Cuma 8.100, kalau di luar mahal. Kadang 10.000, 11.000. Ini untuk kebutuhan apa, nih? Ya, kebutuhan sehari-hari, Mas. Memang akhir tahun ini, jelang Natal, Tahun Baru, mahal, ya? Iya, biasanya tahun baru, jelang tahun baru, Natal ini naik. Bahan pokok semuanya naik, biasanya hari Natal, Tahun Baru. Sementara itu, menurut Ketua Operasi Pasar Bulog Jumber Budi Irawanto, operasi pasar ini memang untuk menekan harga kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru, dan akan terus dibuka hingga menjelang Hari Raya Natal. Untuk tempat tersebar di beberapa titik pasar, seperti Pasar Tanjung, Pasar Mangli, dan daerah perumahan warga. Lok mengadakan operasi pasar beras JPP dalam rangka untuk menyambut dari hari-hari besar keagamaan juga sebagai stabilisasi harga. Karena selama ini, harga di pasaran, terutama beras, ini mulai merangkak naik, terutama di beras dan beras yang medium yang kita punya. Jadi, kita jual dengan harga Rp. 80.100. Makanya kita lakukan operasi pasar. Dari Jumber, Yudis Adi Jumber, Satu TV melaporkan.